Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Rioni Mainaki, ingin pemain muda tidak terpengaruh dengan hasil minor pada SEA Games 2021. Seperti diketahui sebelumnya, tim bulu tangkis Indonesia terseok-seok pada SEA Games 2021. Raihan medali emas pada ganda putra dan ganda putri masih di bawah ekspektasi 3 medali emas dari 7 nomor yang dipertandingkan. Sektor tunggal putra menjadi sorotan semenjak hasil kurang memuaskan yang terjadi pada nomor berugu maupun perseorangan. Kekalahan di tiga partai tunggal saat menghadapi Thailand membuat Indonesia tersingkir pada babak semifinal. Ini menjadi kali pertama tim putra Indonesia gagal menembus final SEA Games. Dua pemain tunggal putra, Ciko Aura Dwi Wardoyo dan Christian Adinata juga tersingkir duluan pada nomor perseorangan. Ciko dikalahkan pemain Singapura Jia Hengje Senteh pada perempat final sementara Christian harus mengakui keunggulan pemain veteran Vietnam Huyen Tianmin. Untuk kedua kalinya secara beruntun tidak ada raihan medali bagi Indonesia dari nomor paling bergensi di bulu tangkis pada SEA Games. Rioni menjelaskan masalah pemain pelapis tunggal putra Indonesia adalah faktor pengalaman dan mental. Masalah mental juga menjadi evaluasi Rioni saat menganalisis performa Ciko pada SEA Games 2021 di sela-sela konferensi pers Indonesia Open 2022. Rioni berharap pada kesempatan tampil pada Indonesia Master 2022 dan Indonesia Open 2022 bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ciko menjadi satu-satunya pemain pelapis yang berkesempatan tampil meski harus melalui babak kualifikasi pada Indonesia Master 2022. Hasil undian mempertemukan Ciko dengan runner-up kejuaraan dunia junior 2019 asal Perancis Christopo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!